Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin tidak pernah terbayang oleh siapapun jika di salah satu bank di Arab Saudi yang sampai saat ini menyimpan rekening atas nama salah seorang sahabat Rasulullah SAW yakni Usman bin Affan radiyallahu'an Namun bagaimana bisa terjadi? Bukankah Serena Usman bin Affan radiyallahu'an masa kehidupannya sekitar 1400 tahun yang lalu? Dan beginilah kisahnya Setelah hijrah jumlah kaum muslimin di Madinah semakin bertambah banyak Salah satu kebutuhan dasar yang mendesak adalah ketersediaan air yang jernih Kala itu sumur terbesar dan terbaik adalah bi'ru rumah milik seorang Yahudi pelit dan oportunis Dia hanya mau berbagi air sumurnya itu secara jual beli Dan mengetahui hal itu Usman bin Affan radiyallahu'an mendatangi si Yahudi dan membeli setengah air sumur rumah Usman bin Affan lalu mewakafkannya untuk keperluan kaum muslimin Dengan semakin bertambahnya penduduk muslim Kebutuhan akan air jernih pun kian meningkat Karena itu Serena Usman pun akhirnya membeli sisa air sumur rumah Dengan harga keseluruhan yaitu 38 ribu dirham Untuk kali ini pun Usman bin Affan kembali mewakafkannya untuk kaum muslimin Singkat cerita pada masa-masa berikutnya Wakaf Usman bin Affan terus berkembang Bermula dari sumur terus melebar menjadi kubun nan luas Kubun wakaf Usman bin Affan dirawat dengan baik Semasa pemerintahan Daulah Usmania ataupun Turki Usmani Setelah kerjaan Saudi Arabia berdiri Perawatan berjalan semakin baik Alhasil di kebun tersebut tumbuh sekitar 1550 pohon kurma Kerajaan Saudi melalui kementerian pertanian Mengelola hasil kebun wakaf Usman tersebut Uang yang didapat dari panen kurma dibagi dua Setengahnya dibagikan kepada anak-anak yatin dan fakir miskin Sedang separuhnya lagi disimpan di sebuah bank Dengan rekening atas nama Usman bin Affan Rekening atas nama Usman bin Affan terus dipegang oleh kementerian wakaf Dengan begitu kekayaan Usman bin Affan yang tersimpan di bank terus bertambah Sampai pada akhirnya dapat digunakan untuk membeli sebidang tanah Di kawasan Markazia ataupun area eklusif dekat Masjid Nabawi Di atas tanah tersebut saat ini Tengah dibangun sebuah hotel berbintang 5 Dengan dana masih dari rekening Usman bin Affan Pembangunan hotel tersebut kini sudah masuk tahap akhir Rencananya hotel Usman bin Affan tersebut akan disewakan Kepada sebuah perusahaan pengelola hotel ternama Melalui kontrak sewa ini Income tahunan yang diperkirakan akan diraih mencapai lebih 50 juta rial Ataupun sekitar 16 miliar rupiah Pengelolaan penghasilan tersebut akan tetap sama Separuhnya dibagikan kepada anak-anak yatim dan fakir miskin Sedang separuhnya lagi disimpan di rekening Usman bin Affan Dan uniknya tanah yang digunakan untuk membangun hotel tersebut Tercatat pada dinas tata kota Madinah atas nama Usman bin Affan Dan inilah keberkahan dari wakaf Sirino Usman bin Affan Yang terus sampai mengalir hingga saat ini Mudah-mudahan dari kisah singkat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah Mudah-mudahan video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh